abis beda Mas gaya supir Hino sama orang kalau nyipir bisino begini berisnya sih begini bereskaninya begini Mas sambil ngeledekin temennya tangannya keluar satu gini sambil begitu itu yoyo Halo udah bikin yang terbaik buat kita ya Mas betul iya Mas ko salam buat teman-teman disana sama mas Rofiq juga Halo Mas salam dari Haji Barang siap boleh mengalami kata Mbak Risa mau buka lain Sumatera ah Risa lu dengerin Sumatera bisa digamparin teman-teman gue disana gue peluang nyari makan lagi susah bukannya saya bantuin malah ngeribetin gitu gimana coba QQ kukuruyuk kukuruyuk ini Mas maksudnya udah nggak ada yang perlu direvisi lagi kan kalau nggak ada biar saya cetak Mas nanti biar bisa saya bawa nol kilometernya nggak bisa jadi akhir tahun Mas jadi nggak tahu lah mungkin pending ke tahun depan tapi gue udah dp-in di CKP Mas udah dp-dp-cKP empat unit udah gue dp-in bukan buka SPK nya kan 20 jutaan Mas peraih pk biarin disitu dulu Mas Rian make di Starbuck sepi gara-gara konflik nah kalau make di Starbuck dan sepi bukan gara-gara konflik Mas emang usaha lagi lesu semua juga semoga apa yang direncanakan Mas Rian lancar ya Mas Amin terima kasih banyak Mas oke kalau yang koleksi dari saya yang tadi terakhir itu kalau udah udah jino sama Mas gua jure SPK semua inonya empat versinya kalau ini kan nungguin leasingnya Mas Halo Assalamualaikum Bu cetak nih terus kirim ke Bekasi gosenin nggak apa-apa gua kesitu ada printer nggak nah ya udah lu perintahin berima kalau gitu jangan selain dia ya sekarang ya jangan nyuruh orang ntar kebaca kalau nggak nyuruh Lala tuh ya wes oke terima kasih Bu masih belum denger alasan di K3 kenapa ganti warna jadi biru dulu itu K3 ngasih warna kan pilihan gua tiga gua pengen yang 08 ini balik ke konsep awal gua waktu awal kali gua ngerintis HR dulu tahun 2003 2004 kalau kalian inget setelah gunain warna atau motifnya Nusantara dipakai di ekonomi kan kita gunain warna apa warna itu bukan sekedar warna Mas buat gua biru itu warna kepercayaan kepercayaan gua sama konsumen-konsumen gua kepercayaan konsumen-konsumen gua sama gua kepercayaan gua sama rekan-rekan kerja gua kepercayaan mereka sama gua itu jadi buat gua biru itu warna yang istimewa makanya gue pengen jadiin satu spesial warna biru itu aja nggak ada alasan lain penghasilan ojol mau dipajekin Pemda Mas Ruth ya Allah ojol itu bukannya pajaknya udah gede ya Mas gua terakhir ternyata Mas gua baru tahu GoFood itu itu misalnya di warung harganya 20.000 gitu itu misalnya itu ketika lu order lewat GoFood itu harganya enggak 20.000 Mas tapi jadi 25 atau dua ada pajak udah gitu ongkos kirim yang yang ditulis disitu tuh yang buat-buat driver nih itu ternyata mereka nerimanya juga enggak segitu kan kalau itu gua udah tahu gua kan lu pernah ngegojek nerimanya juga enggak segitu jadi kalau dipotong lagi nah kayak gini loh Mas Hai lah kalau disepil masih lah orang pada nanya udah pada tahu gua tas itu jadi buat gua keji Mas kalau Gojek itu masih dipotong juga Emangnya masih kurang tuh duit komisi dari rumah makan dari driver itu buat Gojek dikali berapa juta driver Gojek Coba masih kurang kenyang itu ini apa namanya gua bersaudara itu makanya lu seragam warna biru betul makanya warna biru seragam buat gua itu warna biru kistimu kiranya masih lama kamas paling sampai pemilu Mas biasa sampai pemilu selesai paling nanti pemilu selesai tahun tapi enggak tahu juga mas sekarang seperti itu karena lesu kita sejak kalau kovid-kovid mati Mas habis kovid orang lagi pada mulai ngerintis usaha lagi nih mulai ngerintis perekonomian lagi perusahaan yang tadinya tutup jadi buka yang tadinya udah redup-redup mematih udah mulai berkembang lagi contoh kecil kayak teman gue di Bandung yang gua lagi internas teleponan nama dia deket dia waktu spas kovid dia ngelepas semua 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 aset perusahaannya segala macem sekarang dia udah mulai ngumpulin lagi buat berjuang lagi ya paling nggak itu kan butuh waktu mas untuk untuk bisa stagnan pulih itu butuh waktu kita beranjak untuk pulih berarti kan belum pulih jadi gua rasa kenapa kau semua sektor seplesu ya karena hal itu jadi nggak ada urusan sama itu aku lah yang bikin sedih itu ya karena di saat perekonomian lesu terus ada wabah yang memberikan harapan kayak judi online kayak pinjol-pinjol tuh terus kayak peleter-peleter buat makan buat apa segala macem buat untuk sampai bisa digunain buat konsumtif harian Nah terus gimana perputaran uang cash jadi nggak berhenti Mas karena orang setiap setiap gajian setiap apa udah langsung ke pola banget sama mereka buat berjalan BRI buat bayar pinjol buat berpeleter sisa dikit dipakai buat main judi online makanya gua dukung banget tuh program panis buat ngeberantas banget itu judi online kalau perlu semua pemain-pemain slot pemain judi itu penjara-penjarain Mas karena mereka nggak cuman nyusahin diri mereka Mas tapi nyusahin keluarga mereka rekan-rekan mereka temen-temen deket mereka juga pernah kalau dipinjemin temen lu Mas pinjam 100 loh gua pendepo pernah nggak kayak gitu makanya lu harus dukung lu kalau ada ada program pemerintah yang ngeberantas judi slot lu harus dukung nggak bisa diberantas judi slot itu tapi bisa diberantas dengan cara memenjarakan memberikan efek jerak kepada para pelakunya Hai ngelantung ade Masnya gue Hai gua member-gembur Insyaallah Mas dar paling mulai bisa aktif banget ya Desember kalau November ini gua jadwal kerja gue juga banyak banget apalagi kalau project gue yang di pada larang itu udah mulai jalan akhir bulan ini apa pertengahan bulan terakhir ini pertengahan Hai sering giliran WD diam-diam baik lain kayak gitu tuh Hai jadi selama menjamur judulnya penjalan Mas lu nggak baca berita perputaran uang di judi online dari Indonesia masih itu sampai 200 triliun 200 triliun yang biasanya lu pakai buat belanja sayur belanja kaos di tanah bank beli baju di Sopi beli baju di mana-mana Hai harus ngendap di rekening para bandar-bandar judi online 200 triliun itu kalau lu sebar di Indonesia udah semua pedagang-pedagang pasar dapet semua dapat orang biasa beli bandeng ke pasar begitu Hai tutup aja situsnya Mas dari nggak bisa Mas internetnya semudah setelah itu lu tutup tinggal dia bikin IP baru bikin apalah itu caranya Bypass apa gimana gua ngerti bahasa-bahasa para titik apa teknisian begituan tapi nggak akan bisa diberantas karena pasti bisa di Bypass itu intinya Hai korban pinjam dulu setelah Mas gua korban Mas bukan 100 500 manjing gimana gua kalau tahu bakal dipakai buat depo gua ludahin mukanya tepe gope pinjam sama gua akhirnya ada temen kerjanya dia nunjukin Mas lu habis minjemin duit sini bilang apa tuh masuknya foto lagi main slot asuk gua belum Hai anak bedok lagi siapa Harina nah 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 sama abah yuk live bareng yuk abah kangen lihat kamu nah depo lagi dong Mas Assalamualaikum Mas Pekalauan menyapa temen gua gara-gara rumah perkara judul orang tuanya enggak ada yang tahu kalau itu astagfirullah sampai begitu kalau ngomong mah enak Mas pinjam Mas ntar besok kubalikin besok besok temen aku juga baru-baru-baru ini harus Hai lagi gak pake kuduk pake toh kamu nggak kangen tanah kamu bisa ngeliat apa-apa nggak bisa ngeliat kamu pakai kudung bentar G bisa mas kayak situs video mesum bisa dibuat kata siapa gua biasa kalau nonton pakai ppn Hai emang selama ini kalau kita nonton enggak pake ppn masuk ppn Hai bukannya gua ngedukung Pak Ganjar ya enggak yang diomongin Pak Ganjar itu betul Mas dalam artian siapa sih bisa mencegah orang buat ngakses hal-hal kayak gitu kan mereka lakukan itu sendiri di ranah privasi di kamar mungkin atau dimani kecuali kalau nonton di publik itu mungkin aja mas hai 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 e-book ha-ha-ha-ha-ha-ha. Sub indo by broth3rmax